Seorang pengusaha kuliner berinisial HDC di Solo, Jawa Tengah memperkosa karyawannya yang masih duduk di bangku sekolah. Diketahui modus tersangka mengambil hati korban dengan cara memberikan janji dan masukan terhadap permasalahan sekolah dan keuangan korban. Kemudian pelaku mengajak korban ke sebuah kafe untuk minum minuman keras atau miras pada Sabtu 18 September 2021, sekira pukul 22 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Tribunnews.com, aksi bejat pelaku itu dilakukan di dalam mobil BMW-nya. Perbuatan bejat itu dilakukan pelaku kepada korban yang saat itu masih berusia 17 tahun. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu 18 September 2021, sekira pukul 22 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Awalnya, korban diterima sebagai karyawan di tempat usaha makanan milik pelaku pada Juni 2021. Kemudian pada Juli 2021, korban dengan pelaku berkomunikasi secara intens. Dari situ pelaku mengetahui permasalahan yang dialami korban. Pelaku pun memberikan masukan kepada korban. Ia juga menjanjikan untuk membantu mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh korban. Selanjutnya, pada Sabtu 18 September 2021 hingga Minggu 19 September 2021, pelaku mengajak korban ke sebuah kafe atau resto di Solo. Pelaku berdali pertemuan itu untuk membahas permasalahan korban. Namun di kafe tersebut, pelaku mengajak korban untuk minum-minuman keras. Pelaku lalu merudah paksa korban di dalam mobilnya yang diparkir di Jalan Peleret Utama Banyuanyar, Banjarsari pada Minggu 19 September. Kapol Resta Solo, Kombes Adi Safri Simanjuntak mengatakan, janji tersangka membuat korban enggan menolak apa yang diinginkan tersangka. Selain melakukan tindak asusila, polisi juga akan mencari dugaan pelanggaran lain yang dilakukan tersangka. Menurutnya, dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, Pasal 68 menegaskan bahwa anak di bawah umur dilarang untuk dipekerjakan. Dalam kasus ini tersangka dijerat Pasal dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tentang perlindungan anak dengan ancaman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Tersangka juga berpotensi melanggar Pasal 68 dan 69 Ayat 2, UU Ketenaga Kerjaan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun. Dengan ancaman penjara paling lama 4 tahun dan denda paling sedikit 100 juta hingga 400 juta rupiah. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!